Halo, selamat datang di Terjemah Induk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 8, halaman 36 sampai 37 ya. Nah, sebelum mulai, subscribe dulu dan like videonya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana memberikan saran ke orang dalam situasi-situasi berikut ini dengan mengucapkan apa yang harus mereka lakukan dan tidak boleh lakukan. Nah, ini akan kita lakukan. Kita bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan membaca contohnya secara seksama. Kedua, kita akan membaca masing-masing situasi secara hati-hati, seksama. Jadi, ada situasinya seperti di bawah ini. Ada 12 atau 10 ya. Yang 2 sudah dijawab sebagai contoh. 10 situasi. Yang ketiga, kita akan mendiskusikan dan memutuskan saran-saran apa saja yang harus diberikan. Kemudian, masing-masing dari kita akan menuliskan pernyataan yang lengkap dalam selembar kertas. Jadi, setelah didiskusikan secara kelompok, sudah dapat jawabannya ke 10 situasi tadi, nah, ditulis di kertas selembar. Tentu dikumpul. Terakhir, kita akan membagikan atau menyampaikan saran-saran kita itu di kelas. Nah, pergunakan kamus, kita akan mengucapkan kalimat dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Ya, kita lanjut ke halaman 37. Nah, di sini, cara menjawabnya adalah, ini dia, kita pergunakan ide-ide kita atau kemungkinan-kemungkinan kita secara wajar. Ya, seperti contoh, kita ada dua tes besok, bahasa Inggris dan IPS. Nah, apa yang harus kita sarankan atau harusnya tidak dilakukan? Nah, seperti ini. Kamu tidak boleh pergi bermain. Kamu harus belajar untuk tes tersebut. Nah, ini. Jadi, kalau besok ada tes, artinya tidak boleh main game dan harus belajar. Nah, begitu juga situasi kedua. Saya tidak mengerti makna row. Nah, pasaran kita. Nah, sarannya adalah, kamu harus melihat ke kamus. Ya, kamu harus melihatnya sendiri di kamus. Itu jawab terjemahannya. kamu tidak boleh tergantung pada orang lain tiap waktu. Ya, atau kamu tidak boleh selalu tergantung pada orang lain. Nah, itu saran kita. jadi yang satu memakai sul, satu lagi memakai sul. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Tulis dulu dalam bahasa Indonesia apa kira-kira saran yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris menggunakan Google Translate atau Google Terjemahan. Seperti contoh nomor tiga. Saya akan pergi keluar, tetapi sekarang sedang mendung. Artinya mau hujan. Jadi, kalau seperti ini situasinya, nah, kamu harus membawa payung. Nah, ya. Kamu tidak boleh keluar tanpa persiapan. Ya. Atau silakan ide kelompoknya bagaimana. Nah, setelah itu sudah dapat bahasa Indonesia-nya, kita pergunakan kamus bahasa Inggris. Kamus Terjemahan. Ya. Pakai Google Terjemahan. Nah, ini. Pakai bahasa Indonesia. Di sininya bahasa Indonesia. Nah, kamu harus membawa payung sewaktu ke keluar. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Nah, apa yang tidak subnotenya? Pergunakan juga. Jika tidak terlalu penting, ini contohnya saja ya. Kamu harus tetap di rumah. Nah, itu dia. Kamu tidak boleh. kamu tidak boleh keluar keluar rumah. Nah, itu. Itu contohnya. Begitu juga nomor empat. Saya pikir saya kena flu. Nah, apa yang harus dilakukan? Dan apa yang harus tidak boleh lakukan? Jadi, kalau kita kena flu, kita tidak boleh bermain, selalu bermain keluar. Apa yang harus dilakukan? Yaitu istirahat dan minum obat. Kamu harus istirahat dan minum obat. Nah, nomor lima. Beberapa siswa meninggalkan sampah di mejanya? ya? Nah, apa yang harus dilakukan? Misalnya, mereka harus membersihkan mejanya dan yang tidak boleh, mereka tidak boleh meninggalkan sampah di mejanya. Nah, lanjut. Saya duduk di bagian belakang. saya tidak bisa melihat tulisan kamu di papan tulis. Nah, apa yang harus dilakukan? Kamu harus duduk di depan dan berhenti dan tidak boleh selalu komplain. Jangan sedikit-sedikit komplain-komplain seperti ini. Ini kan komplain dia ini. Yang ketujuh, saya rindu akan ponaan saya. Nah, apa yang dilakukan untuk melepas kerinduan ini? Bisa kamu harus pergi menemuinya atau untuk yang tidaknya kamu jangan terlalu memikirkannya. Nah, nomor delapan, kaki saya kram atau tidak berasa karena saya mendudukinya. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan? Kamu tidak boleh langsung berdiri. Kamu harus meluruskan ya, meluruskan kakinya supaya aliran darah itu bisa lancar. Nah, silakan pergunakan bahasa indonesianya kemudian pergunakan kamus bahasa inggrisnya. Itu kira-kira. Nah, ruangan kelas saya kotor dan berantakan. Nah, kita harus membersihkannya dan merapikannya. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. nah, saya dapat sakit bukan gitu ya, saya sakit gigi. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah mencongkel gigi yang sakit tersebut dan kamu harus gosok gigi tiap hari pagi dan sore minimal. Ya, setelah makan pagi atau bangun tidur dan mau tidur. Saya tidak bisa berhenti menguap. Ya, nah, kamu harus tidur. Ya, kamu tidak boleh begadang atau tidur terlalu malam. Nah, yang terakhir, saya dapat cegukan. cegukan ini bagaimana mengatasinya, kamu harus misalnya, kalau kita tidak tahu cara bagaimana mengatasi cegukan, nah, kita lihat di Google. Ya, cara mengatasi cegukan. nah, kamu harus berkumur menggunakan air dingin. Nah, bagaimana supaya tidak dapat cegukan? Kita lihat penyebab cegukan. Nah, kamu tidak boleh terlalu banyak makanan makan terlalu panas atau terlalu dingin. atau bisa juga kalau dia suka mengunyah permen karet ya, kamu tidak boleh mengunyah atau terlalu banyak makan permen karet. Nah, seperti itu. Kita pergunakan Google terjemahan dan Google search. Nah, itulah cara menjawab pertanyaan pada halaman 37 buku Bahasa Inggris kelas 8 SMP. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.